Hai, penonton video Jepang terbaru, di video kali ini aku sharingkan cara membuka situs-situs yang tidak bisa dibuka tanpa bantuan VPN. Sama sekali, bagi kalian yang suka membuka situs-situs yang tidak bisa dibuka, ini caranya. Jangan terkejut, mbak. Memang betul kok ini caranya. Ini bukan huak, bang. Aku tunjukin caranya. Let's go, kita mulai. Pertama-tama, kita membuka Google Chrome Browser dulu. Oke, setelah kita berada di Google Chrome Browser, kita akan membuka situs yang memang sangat membantu untuk bisa mengakses situs-situs yang tidak bisa dibuka sama sekali. Yaitu Nama situsnya adalah Proxy.com Ayo klik situsnya www.proxyproxy.com Nah, situs ini sangat membantu kita membuka situs-situs yang tidak bisa diakses. Contoh, akan kita buka situs Reddit. Reddit. Di mana Reddit ini merupakan salah satu situs yang memang tidak bisa dibuka di Indonesia. Kita buka Reddit.com Tapi dengan bantuan situs Proxy.com ini kita dengan mudah mengakses situs Reddit. Dan kalian juga bisa membuka situs-situs yang lain yang sesuai keinginan kalian. Kita tunggu. Nah, ini dia. Kita bisa membuka situs Reddit. Ini tampilan situs Reddit. Ini tampilannya. Nah, ini dia tampilannya, teman-teman. Ini tampilan situs Reddit-nya, teman-teman. Kita bisa membuka situs Reddit dengan bantuan situs proxy secara online. Jangan lupa video saya di-like, di-share, dan channel saya di-subscribe. Terima kasih. Terima kasih.